teman saya sekaligus jaman dulu musuh saya musuh saya, karena dia kejar-kejar muwah bilang malem-malem mau nyamperin apartemennya muwah jaman dulu, bener gak? bener kan waktu itu dia akan, oh kalau-kalau gitu kan, ketemani aja sebagai teman yang menemani sekalian cek, oh dia suka sama aku, enggak ya gitu jadi misalkan istrinya lagi galau, misalkan nih terus ada seseorang cowok telepon eh, kamu lagi galau, mau gak saya nemeni, apa merasa anda? apa yang kamu ingin lakukan? tidak, tak... lama-lama tak lonjok nih 3, 2, 1 mimpi apa? orang korea kan kuat makan pedes orang korea itu kuat ini porsi banyak banget orang korea itu suka berbagi sama orang korea itu, brother itu bagi lagi Winter Nayak sayang putra mas mas korean mas co yah teman teman hari ini saya ini mengundang salah satu teman saya negara yang sama umur hampir sama muka hampir sama karir hampir sama oh pasti penasaran kira-kira siapa Kita lihat dulu video ini Let's go Mama Papa, Mama Papa Kombal aja, keliling-keliling suka Mama Papa, Mama Papa Kombal aja, malu-lalu ganang Mama Papa, Mama Papa Kombal aja, keliling-keliling suka Mama Papa, Mama Papa Brother Apa kabar? Anjong-anjong Ini internasional, jadi kita harus sedikit ada bahasa Korean ya Boleh? Ayo, aku sama marah ya Kenapa marah, kenapa marah, kenapa marah Baru diundang udah marah Ini, saya bener dong, negara sama Sama-sama Korea? Sama-sama Korea Umur hampir sama Beda setahun Oke Ulang tahun juga hampir sama Beda cuma sehari Cuma beda Apa tadi? Wajah Kamu bilang wajahnya mirip Mukanya mirip, mirip gak mirip gak mirip lah Mombor dua kali Terus kalian harus tahu ya Aku belum make up Yang asli lahir ganteng Tochop Oh, saya udah make up Tua kali dibunuh Oh, berarti dia itu menganggap ini, masko ini bukan acara besar Makanya anda gak make up Biasanya anda syuting-syuting gak make up kan? Enggak Oh, enggak ya? Oh, mungkin memang udah kulitnya udah bagus Enggak, biarin aja ya Enggak, banyak yang mikir aku pelawak gitu Oh, pelawak, ya, ya Tadi ada nyanyinya juga kan Oh, laporin jaman dulu gitu Teman saya sekaligus jaman dulu musuh saya Musuh saya Karena dia kejar-kejar muah Bilang malam-malam mau nyamperin apartemennya muah Jaman dulu Bener gak? Bener Tahu dari mana itu Oh, yang muah lah yang lapor lah Kan waktu itu dia akan Oh, kalau gitu kan Temanin aja Sebagai teman yang menemani Sekali dia cek Oh, dia suka sama aku enggak ya gitu Oke Jadi misalkan istrinya lagi galau Misalkan nih Terus ada seseorang cowok telepon Eh, kamu lagi galau ya Mau gak saya nemeni Apa merasa anda? Apa yang kamu ingin lakukan? Tidak, tak Enggak, lama-lama tak konjok nih Waktu itu belum nikah kan? Oh, belum, belum, belum Berarti aku enggak tahu lainnya Oh, iya, iya, iya Enggak, belum, belum, belum Iya, untung masih belum Kalau udah nikah Anda itu Tapi aku jujur kaget Kok udah tahu ya? Oh, baru tahu ya Karena 10 tahun yang enggak ngomong Iya, tapi kan saya Orangnya kan memahami Kondisi waktu itu saya belum nikah Teman juga Dan juga jujur saya kenal Ujung Opa ini dari istri saya waktu itu ya Karena satu acara kan Bukan Pak Matajaman dulu Ah, iya, iya Benar, benar Terus dia cerita Oh, aku habis syuting sama Namanya Ujung Begini, begini, begini Jadi dari Bandung Datang ke sini Khusus untuk datang ke Masko ya Iya, benar Terima kasih Karena hari ini Anda udah datang Harus jujur ya Sekali lagi kita bukan Itu tahun 2014 2014-2015 gitu Aku memastikannya ya Keladit kasih Sebagai Orang yang bisa Ganti mancurat gitu kan Tapi aku cowok Cowok yang bisa paham Hati cowok Karena waktu itu Muah sangat galau Dengan masalah Dengan Lee ya Bukan masalah apa Karena namanya pacaran gitu ya Udah tahu saya pacaran Anda masih mau datang rumah saya? Itu gimana? Aku baru tahu Dia tahu saya pacaran Wah, baru tahu saya pacaran Anda mau datang? Tahu, tapi Aku yang sebagai Ini beneran Sampai kuping yang merah Aku sebagai guru yang konsul gitu ya Oh, konsultasi Konsultasi Kan aku cowok Korea juga Cowok Korea juga Dia tanya ke siapa lagi Tanya ke Presiden Korea Oh, nggak bisa lah Tanya ke aku Aku jalan seperti ini mungkin benar Sepertinya aja Jadi untuk memastikan Untuk kasih nasihat Sampai mau datang ke apartemennya Istri saya ya? Tapi Oke Datang ke apartemen Satu kali Terus ke Ajak minum Ajak minum Dua kali Ajak dua kali Untuk Aku nyasepi Oh, jadi dirimu sepi Anda ajak-ajak istri saya Dengan Plus aku Konsul gitu Oh, sekali konsultasi Gak apa-apa itu namanya Masa lalu ya Udah lewat Sebelum nikah Kalau sekarang Sekarang gak boleh Karena kan udah Masa lalu Dan sebelum nikah kan Tapi Habis selesai syuting Istrimu datang kan Gak tau ya Gak apa-apa Aku dari kemarin nunggu Oke, oke Kita sedikit pembukaan tadi Itu cerita Ya di belakang ya Namanya juga Hidup Ya dulu dia suka Istri saya Tapi kan sekarang Udah nikah Sekarang udah nikah kan ya Oh, klarifikasi lagi Gak suka Tapi Lebih dari teman Apa namanya itu TTM Teman tapi mesra Teman tapi Apa? Oh, ini TTM-nya beda Teman tapi mesum Teman tapi TTSM Teman tapi setengah mesra Oh, setengah mesra Oke Sebelum itu ada Biar gak jalan-jalan salah pahamnya Sebelum nikah itu yang penting TTSM Oke Itu namanya Masa lalu Saya ini orangnya Sangat open-minded Kalau masalah lalu Masa lalu Masa sekarang Masa sekarang ya Oh, ini baru tahu Ini acer ini Bener-bener Oh, iya-ya-ya Oke Kita sekali Sedikit balik lagi Yang tadi video klip itu Tahun 2014 Bener Sebenarnya saya dulu Gak suka sama Ujung Opa ini Karena apa? Saya lagi susah-susahnya Lagi keluar dari his Lagi karir saya Lagi anjlok Dia tiba-tiba No more Terus ada seorang Cowok Korea Yang komedi-komedi Waktu itu kan saya masih Caim Masih sok ganteng Dia muncul dengan komedi-komedi Mama-papa Mama-papa TV muncul Dimana-mana kan waktu itu Ya Waktu itu ya Dimana-mana muncul Itulah karir saya Makin hancur Dia makin naik Jadi secara pribadi Saya Terus gak suka Aku juga gak suka Kirain aku doang yang Jogok Korea Yang ada di Indonesia Apalagi bisa masuk TV Waktu itu kan belum Begitu rame sosmed Seperti zaman sekarang kan Jadi Terus mau jadi artis itu susah Bener-bener Sekarang gampang Dukan gampang Jangan salah paham Dulu Sekarang Ada banyak istilah Artis Youtuber Artis Tik Toker Artis Telegram Dulu Artis Artis TV Nah Kirain Aku lumayan ganteng kan Dulu ya Oh diri anda Merasa diri Ganteng Dulu ya Sebelum kenal Untung saya udah kenal Adi Tahir Kalau kan saya udah keluar lagi Kata-kata itu ya Sebelum kenal Aku kenal Sama Li Wah ini ganteng banget Ini aku bisa tahan Enggak ya Aku bisa tahan Di entertain Indonesia Enggak ya Tapi awal gak tau Ada saya Awal gak tau Oh kan saya vakum ya Dua tahun waktu itu Awal gak tau Dan bahkan aku gak tau Bakalan aku Aku harus menjalani tanggut Kirain aku juga Mimpi seperti kamu Oh yang keren Masih mudah kan Masih wajah yang normal gitu Tapi tiba-tiba Suruh nyanyi tanggut Pakai wig Kacamata Terus pakai saru Enggak boleh keluarin Enggak boleh kasih lihat wajah Terus juga Terus tiba-tiba Menimam bangkrut kan Jadi enggak ada yang tau Wajah aku Oh iya iya Waktu itu kan masih Tutup-tutup Semua gitu ya Dulu janjinya Single kedua Oke Kasiriat Wajah kamu normal Enggak jelek Oke Aku nunggu Oke Aku nunggu sampai Keluarin single kedua Sebelum keluar Single kedua Manajemennya bangkrut Oh manajemennya bangkrut Nggak bisa tau mereka wajahku Oh jadi semua taunya Di ujung apa tau Tapi wajah Aslinya gak tau gitu ya Oh di ujung waktu itu pakai wik Ditutup dengan wajah Kacamata Wik Oke Itu bertahan berapa lama itu karirnya itu Satu setengah tahun Satu setengah tahun Satu setengah tahun Terus disuruh balik Buang buruk Oh oke Tapi selama satu setengah tahun Anda kerja Penghasilannya gimana tuh Gede Penghasilannya Enggak hampir enggak sih Satu setengah tahun Orang Korea Ujung mokoh bekerja Dan berkarir di Indonesia Masuk TV bana mana Masa penghasilannya Nol Tau waktu itu Budget aku Sekali diuntang Oh berapa 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah Nonton dibayar berapa Sekitar segitu kan 50 ribu Satu orang Berarti aku udah kaya ya Iya Maaf ya 500 ribu Betul tapi Ini gak bohong Karena budget aku Waktu habis hancur itu Balik lagi ke dunia entertain itu Saya juga 500 ribu 500 sama 700 Paling malu waktu itu Oh Besar berarti saya 500 ribu Tapi itu kan bukan ke perut aku kan Oh Bagilah dulu Imanagement semuanya dulu Oh Semua Karena mereka Untuk investasi aku Untuk debitnya disini Ada pengeluaran Besar Termasuk video klip Jadi sebelum mereka bisa balikin Modal yang investasi Enggak ada Aku pegang Jadi Anggapannya Satu setengah tahun Berkarir mama papa Mama papahan itu Nol ya budgetnya Nol sih Penghasilannya nol Oh makanya Saya gak sempat operasi plastik ya Tapi Oh Enggak Makanya Kalau uangnya banyak Masih operasi plastik Pengen Zaman muda kan Pengen ganteng Tapi sebenarnya Aku jujur ya Apa Sudah operasi Itu sayap hidung Oh hidungnya sudah operasi Ini sayap hidungnya Kiri kanan Gimana lebih besar Kanan 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 Karena aku ketawa Benangnya lepas Oke kita lihat Kita lihat Bolongan hidungnya kanan kiri Katanya beda Karena Bolongan kanannya kenapa Benangnya lepas kenapa Nonton video Minipri Minipri Enggak Gak tau Sehun Melahirkan Sehun Oh Karena itu Nah ini Arkis Korea yang jujur Di operasi plastik Lihat Kanan kiri beda Nah ini hasilnya Tapi Hasilnya begini aja Habis operasi aja Begini Ternyata Tenaga dokter Zaman sekarang pun Enggak bisa terlalu Bisa mengubah Yang aslinya Ada batasnya Ada keterbatasannya Ini operasi yang asli Bolongan hidung Lahir dari mama papa Saya ketawa Gimanapun Yang gak lepas Oke Oke Lihat obat ujung Ini kan terkena Saya lihat TikToknya lagi lame Terus Istrinya juga TikTok lame Dan juga Youtubenya shot Shotnya lagi naik Dengan cara Makpangan Ternyata banyak orang Indonesia suka ya Ya suka Karena orang korea Yang gaya-gaya Ganteng Boyband Atau nyanyi-nyanyi Keren kan banyak Tapi yang Seperti Ujung-upang itu kan Yang lucu-lucuan Makan gitu kan Jarang Ya kan Tapi terlalu Enggak jahim Terlalu enggak jahim ya Ada saran Terlalu enggak jahim Tapi kayak Tetangga abang gitu Abang gojek Gak masalah Mungkin mereka mikir Seperti itu Karena apa Orang Indonesia Lebih suka Orang yang kita bisa Menyentuh Orang kita bisa Ajar obrol Yang lebih suka itu Orang yang bisa Dekat sama kita Daripada kayak Artis gitu Enggak suka mereka Oh li sendiri Enggak kayak gitu Artis gitu ya Saya enggak merasa Tapi orang-orangnya Bisa kan Ketemu jumpa fans Di jalan-tengah jalan Mereka yang agak Malu kan gitu Orang tua Orang tua enggak Anak muda Anak muda Minta tolong Orang tuanya Yang suruh Minta foto Mereka yang susah Dekatin liat Kalau orang Mama-mama suka Mama-mama tarik Terus Sampai tarik Bungan pipi gitu Mama-mama Tapi kalau anak muda Enggak berani Oh gitu Nah karena itu Kita udah siapkan Salah satu menu Terbaik di Easy bar ini Ini ada mie Yang pedas Ini enak nih Ini enak pokoknya Enak ya? Enak banget Wanginya itu kayak Wanginya kan Bau cabai Cep-cep-cep Ini cabainya banyak ya? Tiga cabainya gak banyak Banding cabainya 50 biji aja kok ya Ini jadi Saya pengen liat Seolah anda lagi syuting mukbang Oke Tapi Aku lupa Biasanya pakai Pempes dewasa Oh biar makan Mencer-ceror Iya kalau yang Putas ya Baru dikasih tau kan Coba aja ya Aku nanti langsung lari Kalian harus tau Kita lihat Konten-konten yang dia bikin Ini tuh bukan bohong Dia bisa satu mangkong ini Dalam berapa detik Kita hitung sama-sama Wah ini putas ya Tiga Dua Satu Udah Yabuk Ria dulu Udah Udah Aku k uitanya Ya Udah oke 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 orang korea kan kuat makan pedas orang korea itu kuat orang korea itu kuat ini porsinya banyak banget ini porsinya banyak ini tadi gak sebanyak ini kok jadi ya iya orang korea itu suka berbagi orang korea itu sesama orang korea kita brother itu bagi lagi sebentar pegang dulu orang korea itu suka berbagi sebentar kita itu gak boleh kita itu gak boleh kurang ajar ya ya sekarang lanjut lanjut ujung obat ayo gaman gaman kita ini harus profesional kita nunjukin ini merbang ala ujung obat oke sekali lagi ya kita itu seperti iklan kita makan sepedes apapun se gak enak apapun seserem apapun kok kita harus senyum kita harus apa yang merasa nikmat apalagi saya lagi nonton king girl lain Hermes gitu ayo aku sekarang puyong baru saja ngomong apa kita ini seperti iklan jadi seolah-olah kita lagi iklan kita makan ini meledak ini meledak kita pun bonus dari ini oke ayo 내놓 São Aku baru omong sesuatu sebelum itu Prokolomasi Sumpah, sumpah pemuda Li dia profesional Setahu aku, Li gak bisa Makan yang pedas Tapi dia profesional Karena lagi setim Bisa makan Saya yakin bos saya yang botak satu ini Tahu, saya selama ini gak pernah makan pedas Tapi dia sengaja kasih saya botak Tapi kita harus profesional Ayo, opa ujung langsung sikat Enggak, kalau aku bisa kan ada penonton Autodeskis atau fans aku Tahu ujung opa Aku bisa kan makan gak enak Aku umum gak enak gitu Di depan pun juga Terus putas-putas Enggak, aku gak makan Tadi artinya apa? Tadi artinya apa? Artinya, kita kurang baik Itu sebelah Opa ujung makan sebelah Iya, sebelah Berarti kontennya semua bohong Alah-alah pedas Selama ini kelihatan enak gitu Ternyata kayak enak Terus bilang pedas-pedas itu Ternyata palsu Menunjukin anda itu Bahwa mukbang asli Ini beneran pedas ya Kalian coba Ini aku pengen kasih Soap kalian Ini beneran pedas Tapi aku berusaha ya Berusaha ya Tapi kenapa Kenapa Oke, boleh-boleh Kita orang Korea suka berbagi Dikit-dikit Bener ya Jangan kurang ajar ya Sedikit aja Jangan kurang ajar Ini konten-konten saya Oke, kita berbagi Berbagi Oke, tinggal dikit kan ya Oke, satu Dua, tiga Sambil omong bahas Masalah konten ini Kita sambil makan ya Kenapa anda terpikirkan Kenapa Bikin mukbang Kan awalnya anda Pengen nyanyi Yang keren-keren Kenapa larinya ke mukbang Kan Putus Iya kan Kenapa konten mukbang Oke, oke Ini lama ya Gara ngomong ya Harus profesional Sambil pedas Sambil pedas Kita harus tahan Kita harus cerita semua Oke Kenapa lari ke mukbang Kan awalnya Aku debut di Indonesia Sebagai penyanyi kan Penyanyi Apalagi penyanyi Dangdut gitu Terus Waktu itu Bukan zaman sosmed Kan sampai Tadi sampai Gimana ya bilangnya Aku disuruh pulang ke Korea Karena manajemennya Pangkrut Pangkrut Iya kan Terus Kalau gak pakai manajemen Waktu itu Aku sama sekali Enggak ada cara Enggak ada cara Gimana bisa muncul di TV Indonesia Apalagi Waktu stay di Korea Sampai kapan Enggak tau kan Jadi Banyak yang Beberapa Walaupun waktu itu Enggak terkenal banget Naik tahun Waktu naik tahun Ke Korea kan Beberapa penyanyi Apa Gimana kalau Coba main YouTube gitu Jadi YouTube Emang aku bisa Enggak ada Kamera Enggak Enggak tahu cara Ya cara ini Segala macam Iseng aja Iseng aja Jadi daripada Oke daripada Aku nganggur Diri sendiri Coba aja Belakukan sesuatu Posting Enggak ada Nonton awalnya Awalnya Enggak ada Nonton Setiap hari posting Selama Satu bulan Satu bulan 30 kan 30 posting Berarti tiap hari ya Posting ya Tapi subscriber Di bawah 100 orang Padahal Setiap hari posting Oh mungkin Kayak gini ya Tapi aku Coba lanjut lagi Tapi bulan kedua Saatnya Subscribersnya 200 Perlipat-lipat 200 400 Tiba-tiba naik 2x 4x Naik-naik gitu Oh mungkin Seperti ini Juga bisa Aku Walaupun Posting aku Bukan artis TV Tapi Sepertinya bisa Ada jembatan Bisa ke Indonesia lagi Oh itu di Korea ya Waktu di Korea Terus begitu mencapai Subscribers 800k 800 ribu Subscribers Aku Jadi agak pede Mungkin aku bisa ke Indonesia Kembali lagi ke Indonesia Menjadi artis Terus datang Terus sebelumnya Aku udah Rekrut Siapa yang manajerin gitu Tapi Waktu itu kan Setelah itu Aku masuk TV Indonesia Setelah balik ke Indonesia Tapi bukan sebagai penyanyi Oke Sebagai YouTuber Oke Sekarang statusnya Jadi sebagai YouTuber Dan juga Pernah posting Semua macam Sampai aku Kejar-kejar hantu gitu Poncong Poncong Pocong Pocong Ini Indonesia udah langan juga Kayak Oh Ini orang satu Ini tadi Dimasukin Kayaknya Tadi makanannya Oke Tapi Ada yang naik Ada yang turun Ada yang turun Terus Aku kan Oh orang Korea Terus tinggal di Indonesia Seriasanya apa Aku rasa Siapapun bisa menggantikan aku Misalkan YouTuber baru Atau Selegram baru Tiktubers baru Ujung opa Emang Punya ciri kesapa Punya ciri kesapa Akhirnya cari Akhirnya cari Mokbang Dan itu meledak Meledak Dan Aku Mungkin mereka suka ya Aku omongnya Masih logannya Masih Korea banget Jadi mereka suka dengan Nonton Mokbang Tapi mereka Sekali Sekali bisa ketawa Oke Nah Saya dengar cerita sedikit aja Kerasa ya Ini apa ya Pasti ada suka dukanya Indonesia ya Namanya juga orang Korea Yang tinggal di Indonesia Saya aja kemarin ya Banyak mengalami kejadian sama Aldi Tahir Dan teman-teman ya Oke Pertanyaan ini ada beberapa pertanyaan cepat Oke pertanyaan Pertama apa Oke let's go Kaya Kira-kira ada mata Matre ini memang Oh iya polos Setia Baik Dan juga kaya Malas gerak Komuk Apa? Komuk Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Yang penting saya Yang gak omong Ya 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 JASUKE Ah Tumanya SASUKE Gak Gak Gabut Gabut Ah Kalau buta Bukannya Apa-apa Gabut Gabut Bidip sama kabut Gabut itu kabut Gabut 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 Bermain wayang Main sambil Memakan biskuit Oke Malam-malam Bermain wayang Main sambil Memakan Temennya biskuit Ada apa ya Temennya biskuit 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 Sama Oke Sekarang Ujung 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 Udah Aku gak Ini gagal Saya gak Bizar Harus Bincang tamu Yang bersinar Disini Ayo Jalan-jalan ke pinggir jurang Namu nenek gigi yang Ompong Lanjutin Lanjutin Ya lanjutin sekarang Ah Jalan-jalan ke Tengah jalan Namu kakek gigi yang Tambal Ini sama aja Gini satu lagi ya Di Korea itu gak ada pantun Banyak orang pikir di Indonesia itu Korea itu ada pantun Di Korea gak ada pantun kan Walaupun ada pun Mas beda Beda banget Jokesnya juga berbeda Dan Susunannya juga berbeda Jadi kalau Kadang-kadang kita Bacain pantun Atau Jokes-jokes Indonesia Orang kore gini Lucu ya Sebaliknya Orang kore ya jokesnya Taruh di Indonesia Gak lucu Contohnya Indonesia Eh muka lo kaya kabel listrik Gitu Buka-muka yang Cumi-cumi Itu Itu memang kenyataan Cumi-cumi Kalau kamu disampingnya Orang ini Jadi kayak cumi-cumi loh Enggak ngerti kan Enggak ngerti kan Maksudnya cumi-cumi itu Jadi ininya Wajar Ini satu ganteng Ditaruh sebelah itu Jadi kayak Apa yang gak jadi Perbandingannya Jadi kamu lebih baik Minggir lah Gitu Tapi bahasa jokesnya Korea Kamu jadi cumi-cumi loh Kita bingung Cumi-cumi Orang Indonesia Bingung Kalau orang kore lucu Sedangkan jokes Indonesia Muka lo kaya kabel listrik Lusak gitu Aku dulu bilang Kok muka orang Bilang kabel listrik Lusak gimana Tersinggung Jadi memang jokes-jokesnya Berbeda Jadi sekali lagi lanjutin Coba Jadi Jadi nenek Gigi yang ombong Apa hubungannya sama aku? Ini namanya pantun Makanya Aku harus gimana Sama nenek Harus lanjut Jalan-jalan Ke pinggir jurang Nemu nenek Gigi yang ombong Lanjutin langsung Udahlah gak usah ya Ya ini kenapa Memang ini Saya juga gak ngerti Saya juga gak paham Pengalaman paling pahit Aku rasa Hampir setiap hari Setiap hari? Karena aku sendiri tertekan Semenjak Kan Status aku Bukan untuk Apa ya Traveller kan Bukan untuk yang Untuk main-main ke Indonesia Umurnya juga Udah hampir mau Mendekati 40 tahun Sama li juga Gak usah ngungkit-ngungkit saya Jadi Rasa tanggung jawab Terus Apalagi udah nikah juga ya Udah nikah Terus Identitas diri sendiri Siapakah ujung opa Kenapa aku harus tinggal di Indonesia Terus Kapan aku bisa ke Korea Apakah aku bisa sukses Sukses Sebagai Seorang ayah Jalun ayah Walaupun belum punya anak Sebagai Suami Atau sebagai entertainer Ada banyak Tekanannya Tekanannya Jadi Jujur aku Hampir belum pernah tidur Di bawah Jam Tiga atau empat pagi Hampir setiap hari Sakit pun Susah tidur Jadi Kalau hal yang menyenangkan Banyak Tapi di balik itu Yang dukanya juga Aku rasa Hampir setiap hari Tapi Itulah mungkin Takdir Dan nasib aku Dan Di luar aku juga Li Atau yang Banyak artis Baupun Entertainer Atau youtuber Yang lain juga Pasti Ada tekanan Tapi Aku orangnya Karena sangat sensitif Jadi Hampir setiap hari Setiap saat Ada tekanan Kemana-mana Sampai sebelum tidur Tapi Emang Semua itu Emang terkait dengan Uang sih Uang ya Kalau ada job Dapat uang Kalau gak ada job Bisa jadi Nol Penghasilannya Oke Jadi ini aku Simpulin dikit aja ya Maksudnya Kita kerja sebagai entertain Mungkin Kalian nonton di luar sana Mungkin lihat tiktoknya dia Atau youtube Enak ya Dikit-dikit Dapat duit Enggak Enggak seperti anda bayangin Kita juga hidupnya survive Di sini Apalagi kita orang asing Tinggal di Indonesia Itu gak mudah Apalagi dia udah nikah Udah punya pasangan Tekanannya dia Sangking beratnya Itu tiap hari Sebelum jam 4 pagi Dia gak bisa tidur Jujur Saya juga hampir sama Saya juga punya insom Saya juga punya rasa tanggung jawab Sangat tinggi Otomatis kita hidup di Indonesia Kita penuh tekanan Makanya dia bilang Hampir tiap hari Dia merasa tertekan Dan juga kemarin sempat curhat Dia Dia juga sedih Kena nangis diri sendiri juga Karena kan dia harus Pengen tanggung jawab Gitu ya Sebenarnya aku Sebelum aku nikah Ketemu I3 Aku sebenarnya Sebelum Sebelumnya Sebulan sebelum Ketemu dia Kebetulan Aku hampir mau Balik ke Korea Tapi Waktu itu Aku ada Satu proyek Satu single lagi Sama Beberapa yang Penyanyi yang lain Ketemunya disitu Ketemu disitu Sebelumnya Aku gak Gak akan Mau nikah sama Orang Cewi Indonesia Ataupun Soal nikah Tapi Aku merasa nyaman Setiap Ketemu Dan kontak Sama istri aku sendiri Jadi Tadi Oke Mungkin Aku gak bisa pulang dulu Dan Dan juga Waktu itu Pandeminya Pandeminya Paling parah Misalkan aku balik ke Korea Belum tentu Kapan bisa ke Indonesia lagi Jadi Perlu Pertimbangan yang Bener-bener Berat gitu Jadi Misalkan Sekali balik Dan aku udah memutuskan Selamanya gak akan Balik ke Indonesia Karena umur Dan aku harus Mulai dari nul Tapi Begitu Ketemu istri Banyak Banyak Dsemangatin Sama istri aku Dan Aku merasa Lebih nyaman Dan tenang Dulu Cuma waktu itu Dulu cuma kejar Nama Atau uang Sekarang karena Udah ada istri Hatinya merasa Lebih tenang Malah Banyak Kesempatan yang datang Jadi Lebih disukai sama Teman-teman Indonesia Jadi aku Bisa tahan Seperti sekarang Dulunya hampir saja Mau pulang Beberapa kali Sampai mau Semua jual akun Sosmet aku Menurut anda Mantan ada berapa sekarang? Sebelum nikah ini Ada mantan berapa? Tadi lahir Ya tadi Oh jangan lahir Anda belum tentu laku Tau ya Maksudnya Sejak pacaran pertama Sampai sebelum nikah Punya mantan berapa? Empat Empat Oke Orang Korea Orang Indonesia Orang Korea Tiga orang Indonesia Oke Tapi bukan Oh tenang Belum tentu mau ya Oke Jadi ada empat orang Tiga orang Korea Satu orang Indonesia Dari empat ini Yang paling sadis Dan paling jahat Mana? Korea atau Indonesia? Itu Korea Korea Yang mana? Nomor berapa nih? Nomor kedua Kedua? Kenapa? Sadisnya gimana? Sadisnya gimana? Tulu satu gereja Satu gereja Aku dua tahun aku kejar-kejar dia Oh kejar Tua tahun aku Menyampaikan isi hati aku Aku suka sama kamu Akhirnya dua tahun aku Setiap hari yang kasih baik Traktir apa Ramyeon apa gitu kan Akhirnya dia terima Wah aku kayak Berasa Memiliki dunia aku Oke Wah terus Tua minggu lagi Minta putus Minta putus Alasannya kenapa Enggak beliin lamen lagi? Kayaknya Karena uangnya gak ada Jadi materi berarti ceweknya ya? Mungkin karena Waktu itu aku agak introvert Oke Terus dianya Di gereja waktu itu Karena cantik Banyak cowok yang suka Banyak opa-opa yang suka Oke Terus ya katanya Setelah rewa beberapa hari Mupun gitu dianya Oke Jadi dia merasa kejam itu Karena dua minggu kemudian Diputusin gitu ya Karena dua tahun kan aku Oh kejar dua tahun Dua tahun Terima Dua minggu lagi Sorry tu saya Kalau sorry ya Kalau saya gak ngerti perasaan kayak gitu Saya gak pernah kejar cewek Cewek yang kejar saya selalu Iya kan? Jujur Mau juga yang kejar saya Saya gak pernah kejar cewek Oh itu tau Kan aku guru konsul Yang sempat mau dateng ke apartemennya Cuman ceritanya Tau 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 Jadi yang jahat Lebih kejam itu Korea ya Ya kalau Ini panjang kalau Menurut pengalaman aku ya Pengalaman Tapi kalau saya secara pribadi juga Orang Indonesia itu Lebih Lebih-lebih setia Gak menurut saya Wah aku ini Ini aku pengen tanya ya Apa? Ini juga Kalau penonton Indonesia Sama mantannya juga Udah mantan Udah putus Tapi bisa jadi teman lagi kan Di Korea gak mungkin kan Gak mungkin Lebih lucu lagi Indonesia itu ya Pernihan kita Mantan istri kita datang Mantan suami datang kan Kalau Korea itu gak mungkin kan Itu gak mungkin Itu makanya Budayanya menurut saya Sekarang Agak berbeda Kalau Korea sekali Udah misalnya divorce Gak mungkin temenan Jadi berasa Lebih Sakit hati Iya betul Kalau Indonesia mah Enak banget Kalau kita nikah Mantan istri kita Ada tiga datang semua Bisa temenan Bisa temenan Bisa temenan Bisa itu Dikit narisan gitu Betul 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 Kayak Chris Dayanti Anang Asanti Semua itu kan Mereka sekarang baik Gitu loh Ya kan Bagus kan Ada maksudnya itu kan Oke Nanti keluarin ya Ujung opa Omong Asanti Begini Oke Oke Pertanyaan berikut Tiga hal yang paling Yang menyenangkan Dari istri anda Ah istri Tiga Dua Nurut Nurut Punya yang Oh penyayang Terus Tidak marah Tidak marah Kayak tukang bijet Nurut penyayang Anehnya enggak Kalau aku mikir-mikir Kalau akunya Misalkan aku yang marah Biasanya Cewek bisa marah balik Ototahan lama Nanti bisa marah Tapi Bener-bener Sabar ya Bener-bener sabar Itu juga Kadang aku yang Tadi biasanya aku yang marah Setelah itu Lima detik lagi Aku langsung Ah minta maaf Lima detik Berarti anda punya bipolar ya Lima detik Hai sorry Oh Oh Dia punya bipolar ya Ceritanya ya Itu karena kita keadil kan Suami istri Kan Bukan suaminya di atas Di atas istri Istrinya harus menurut suami Suami enggak usah menurut Bukan seperti itu Maksudnya Indonesia kan Aku dengarnya ya Istri harus menurut sama suami Suami mau ngapain pun Harus diizinin Kecuali Yang misalkan Selingkuhan lah Apalah Kecuali yang ilegal Yang dosa gitu Tapi di Korea enggak ada Kita stabil Misalkan Kerjain bersih-bersih Ibu Apa Kerjain ibu rumah tangga Aku cucu pilih Misalkan di istri aku Dia hanya Nyapu-nyapu gitu Tapi Aku jujur ya Aku 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 maaf sama istri aku Cucu pilih Belum pernah Itu ini Ini juga belum pernah Anda Yang sekarang Istri yang lakuin semua Oh ini kurang ajar ya Iya Tapi Tapi aku Tapi aku jatuh Jatuh apa Malam Jumat Oh Ini ya Sebentar Saya ini Istri saya itu Enggak pernah cuci piring Enggak boleh Karena cuci piring itu Bagian saya Misalkan pembantu Atau suster lagi Enggak ada Ngepel cuci piring Pasti saya Kalau kamu omong Seperti itu Nanti aku yang dijerit Enggak Tapi Ini kan beda Beda personality Ini kan beda personality Dan dia Bagus Tapi dia Menjata apa Satu kali doang Berarti seminggu sekali Tanya Moa Saya seminggu berapa kali Jadi jangan bahas tentang saya Masalah jatah Saya jatahnya Everyday Jadi saya siap Kayaknya aku hari ini Salah diundang Yang dapat ruginya banyak Tapi Tapi Berarti Istrinya dia benar-benar Saya Enggak benar-benar Apa ya Bisa Men support suaminya Tapi ada gini Apa-apa Ada apanya Aku lihat kan Istri aku yang Beritahu Aku cinta pengen Bantu Pengen bantu Tapi badannya Gak bergerak Udah Aku bantu ya Omong itu Terus aku lupa Coba pikirin gini Udah lahirin Anak nih Anak cewek Misalkan namanya Clara Suaminya gitu Clara gimana? Tapi dia Bisa cari banyak uang gak? Jangan bahas uang Misalkan Menantu nih Menantunya Gitu Clara gimana? Pasti Pasti sedih Pasti agak Pengen nonjol Makanya saya gak begitu Saya punya 4 cewek Kan anaknya kan Makanya saya berubah Tapi Ayah istri saya udah meninggal Jadi siapa yang pukul aku? Bukan pukul Langsung Iya ya Maksudnya kalau kita punya istri Harus mensupport Bantu ya Tahu Dan juga Lee Udah punya anak kan Udah sebagai orang tua Bisa rasakan Aku belum Tapi aku tau Baksunya apa Ya tapi Bagus sih Punya pikiran kan Masih pengen Bantu Oh pengen bantu gitu kan Masih punya pikiran kan Mulai hari nih ya Janji Oke Mulai besok Oh Kan malam ini Kan malam ini jatah Enggak malam ini Menginap di hotel Oke Jadi Mulai besok ya Oke hotel ya Siap Paling sadis Militer Paling sadis apa Terjadi apa Oh Oh sebentar Militer kerjanya dimana Waktu dulu militernya Yang pasti Korea Selatan Eh pasti Korea Selatan Kalau Korea Utara Lo belum datang kesini Pasti kita Kita sama-sama militer nih Di bagian mana Waktu itu Sebagai sniper Sniper Ya penembak jarak jauh Oke Di dekat Perbatasan Korea Selatan Utara Berarti Seoul Up Yang paling sadis itu Kamu Pakai tangan kanan atau kiri Biasanya Apa Tulis Kanan saya kanan Aku kanan kan Kalau tangan Kanan kita pegang Ini Ini Anda sniper Sniper kan begini Sniper gini dong Misalkan Kan biasanya Ini militer Misalnya begini Tembok Gini kan Gini ya Anggap aja Dua tahun Dua tahun Setiap hari Delapan jam Begini terus kan Oh iya Karena sniper ya Betul Keluar dari Wami Aku jalannya miring Ini paling sadis Paling sadis Itu yang paling sadis Hmm Iya Tapi udah keluar militer Udah normal dong Sekarang kan Normanya Butuh waktu Beberapa hari gitu Ya pertama Karena saking Sering gini ya Sering gini Bahkannya juga Susah Kebiasaan Coba bayangin Dua tahun Selama delapan jam Ini yang sadis Tapi tidak ada kejadian Kekerasan dalam Markas itu Tidak ada Oh ada Kalau saya ada Banyak Enggak Enggak Tapi Aku kan pengen Tembak musuhnya Biar dapat cuti Wah Oh kalau Mendapatkan musuh Koreota kan dapat cuti gitu ya Dapat cuti Enam bulan Enam bulan Kalau misalkan tangkap Satu tahun Oh oke Tapi kalau sembarangan Tembak juga gak apa-apa Oke Aku ada kesempatan Malam hari Ada yang gerak Ada yang gerak Malam Kasih musik yang serem Tembak Tembak Yang paling Kejam itu Gara-gara Suruh begini terus ya Ya karena Ya itu kan Agak capek 16 jam tidur 18 jam kerja 16 jam tidur 18 jam kerja Setiap hari Kayak gitu Kalau di gimana? Saya di Jeju Island Oh Donsan Namanya Donsan Donsan Julianso itu Yang pertama kali kita daftarin Sebagai army Itu kita masuk disitu Di train Lima minggu Habis lima minggu Baru dibatasi Kamu kesana Kamu kesana Kamu kesana Saya tiba-tiba Jadi polisi militer Di polisi militer Dipindahin lagi Empat minggu saya Pelatihan lagi Terus dari situ dipilih Kamu Saul Kamu Mama Nama Saya tiba-tiba Dilariin ke Jeju Island Terus di Jeju Island Suruh latih dua minggu lagi Jadi latihnya lama Terus baru di markas itu Itu 121 markas Nama saya 121 Di markas itu Paling terkena Keras Jadi sebagai polisi kan? Polisi militer Karena Karena ada pengganti Pengganti Walaupun gak bisa jadi seperti aku Atau yang wamil biasa Tapi ada penggantinya Bahkan ada yang kerja di kantor juga Tapi Aku pasti tahu itu Capek Bisa kan ada unjuk rasa itu kan Oh ya ada demo Tapi Jeju juga ada ya? Ada Lemparin Lemparin tai Lemparin Kayak jeruk busuk Tai babi Tai Iya tai sapi babi gitu Jadi demo itu Kalau di Seoul apa Dia demonya keras Sampai pakai Bambu runcing Kalau kita Di Jeju Island Gak masih lemparin Kayak pupnya Terus lemparin Jeruk busuk Telur Masih Lebih capek ya Bau Jadi kita Misalkan ada demo Di daerah mana Kita setempat 16 jam Kita tidurnya ya Paket Kayak apanya Ya Kayak Topeng apa? Taming Taming Disitu Kita tidur Sambil tidur gini Wah Terus di dalam bis Kita gak boleh tidur Kalau laki pangkat bawah Misalkan kita nempel kepala Di belakang Dipukul Pak Gitu Kalau yang atasan Boleh tidur gini Di Korea Sebenarnya Kalau artis Masu kami Bisa jadi Seperti artis Yang Perform Perform Untuk menghibur Apa Tentara Wami-wami yang lain Gitu Aku kirain Amu disitu Enggak Saya itu kan Belum jadi artis Waktu itu Saya masih belum laku Apapun Tapi aku tahu Kenapa ada di polisi Biasanya tinggi Yang tinggi dipilih Jadi hari ini Thank you so much Sudah datang ke sini Oke thank you so much Jadi next episode Kita akan seru-seru lagi Sampai jumpa Mas-mas Korea Bye-bye Bye-bye Mama, papa Mama, papa Kumban aja Geli-geli suka Mama, papa Mama, papa Kumban aja Malu-malu Kanas